Hai guys gimana kabarnya hari ini semoga kalian semua sehat-sehat wa afiat amin dan udah lama banget ya kita ketemu dan saya baru bisa bikin video sekarang lagi ya karena emang saya jarang banget bikin video dan mau gimana lagi karena pekerjaan utama saya itu ya tukang kayu gitu jadi si workshopnya itu dipakai buat kerja makanya saya jarang banget bikin video nah dan kebetulan belakangan ini workshop saya itu lagi ada proses renovasi jadi saya ada waktu untuk bikin video tapi videonya itu enggak di workshop saya untuk sekarang tapi di sini aja makanya saya bikin video yang simpel-simpel dulu aja guys nah dan sekarang saya akan tunjukin sama kalian semua dan inilah top 10 woodworker versi Bateswood 10 Paul Sellers di video Youtubenya ini dia selalu mengajarkan materi seputaran woodworking khususnya di manual tools keren banget sih dia cara menyingkapi kayunya dengan penuh rasa dengan alat-alat manual tools miliknya Paul menganggap dirinya woodworking is a lifestyle kerajinan kayu adalah hasratnya nah guys biasanya saya nontonin dia tuh kalau lagi mau tidur soalnya serasa dipendek gitu seorang kakek tua ini gini-gini dia juga telah sukses mendirikan sekolah woodworking salah satunya new legensi school of woodworking nah dan gak tanggung-tanggung guys salah satu klien dia adalah si gedung putih Amerika Serikat 9 April Wilkerson si tete cantik ini adalah wanita handah serba bisa menurut saya nih buat rekomendasi wanita ataupun ibu-ibu manja yang selalu menganggap dirinya nggak bisa apa-apa patut dicontoh nih dan dia itu tidak hanya mengerjakan kayu saja tapi besi juga karena dia pun sering dijuluki daya kreators metal worker serta woodworker kalian boleh mampir-mampir ke channelnya dia karena begitu banyak video project yang kalian bisa tonton disana 8 Wood Drill nah ini nih adalah salah satu channel kesukaan saya nah kakak-kakakku ini yaitu sika Dylan dan sika Molly adalah woodworker couple yang membuat saya selalu iri mereka memulai membuat videonya di tahun 2005 beberapa tahun yang lalu mereka sempat break dulu untuk membuat video entah kenapa yang pasti setelah beberapa lama kemudian akhirnya mereka pun bikin lagi di workshop yang baru yang semakin lama workshopnya semakin keren kayaknya mereka selalu merintisnya bersamaan hingga sekarang semoga langgang ya kakak-kakakku tujuh DIY kreators nah orang ini nih yang selalu membuat saya selalu membara ingin membuat sesuatu dengan video-video yang dia dibuatkan dengan berkualitas tinggi dan proyek-proyek yang dibuatnya pun semakin perfect yang selalu membuat saya iri untuk mempelajari gimana cara membuat suatu video yang enak dilihat serta proyek-proyeknya yang mulus-mulus tidak hanya proyek saja yang dia kerjakan tapi dia pun sering membuat alat bantu atau jig untuk mempermudah proses pengerjaan khususnya di bidang woodworkers yang pertama yang saya lakukan yang berkualitas yang pertama yang sebelumnya mempatkan percayaan-kara dalam sini tapi saya lihat saya mempunyai apa yang saya mahu yang terlihat bila yang kelima yang kelihatan kemampuan 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 dan video-sebut Bapak-bapak botak ini pasti akan membuat kalian iri Dengan workshopnya yang sangat-sangat nyaman dan sangat leluasa Serta dilengkapi mesin-mesin yang pastinya bukan kaleng-kaleng nih guys Meskipun orangnya terkadang nyeleneh Tapi kalian pasti kagum dengan proyek-proyek yang dibuatnya Serta editing video yang tidak membosankan Ini adalah rekomendasi untuk saya Nanti suatu saat workshop saya harus seperti itu guys Pasti bakalan betah banget deh Bisa jadi lebih baik tidur di workshop kayaknya Karena tempatnya begitu bersih dan nyaman This is easy on the feet It's great for my bad back and my bad The feet especially when we're standing in the air Pesan woodworking I'm not sure which one I choose If you're interested in seeing the plunge base I'll add a link at the end of this video Yuhuuu Ini nih Pesan woodworking Buat kalian semua nih Yang ingin banget memanjakan pengerjaan proyek kalian Agar lebih mudah dan serba DIY Baik itu untuk tools Ataupun power tools Kalian pasti menyukai ini nih Yang tidak punya cukup uang untuk mengupgrade power tools kalian di workshop Saya sangat merekomendasikan ini nih Dengan pemberian materi atau tutorial yang sangat jelas pastinya Akan mempermudah buat teman-teman makers Untuk menirunya atau membuatnya Karena sebagian besar yang ada di workshopnya dia Adalah hasil buatan tangannya sendiri Empat John Hayes Di daeratan yang keempat ini Ada si kakek tua berbakat Yang kreasinya itu udah tinggi banget guys Yang selalu mengerjakan dengan penuh hati Dan sangat telaten Pasti sangat digemari Bagi para penghobi kayu Banyak banget tutorial-tutorial lengkapnya Untuk pembuatan jig Yang terlihat sangat sempurna Meskipun sudah tua Tapi jiwanya masih muda banget guys Karena di dalam channelnya ini Banyak juga eksperimen-eksperimen yang dia buat Terima kasih telah menonton Di daeratan ketiga ini Di daeratan ketiga ini Si orang kacamata ini nih guys Dengan nama brandnya 4Eyes Dia terkenal dengan desain-desain furniturnya yang ajib banget dah Dan dengan pengerjaannya yang yummy banget Ibarat kata nih Kalau makanan itu kayak es krim Halus, mulus, lembut, dan manis Nah Dan di webnya ini Dia juga membuka custom order nih guys Nih buat temen-temen yang pengen punya desain unik sendiri Dan projectnya selembut es krim Bisa cek langsung aja ke webnya dia Selain desainnya yang keren-keren banget Video-video yang dia tampilkan itu Ya aman banget untuk ditonton guys Kalian bisa langsung cek aja youtubenya I went with hardwood instead of plywood That way I wouldn't need to worry about wearing some of the veneer Next I set my table saw Wait to 4-5 minit Lua Metes window I think on to the plywood Di daeratan yang kedua ini Saya akan kenalkan sama kalian semua nih Si hantu DIY Dia salah satu guru saya Yang sudah saya ikuti sejak 4 tahun yang lalu Dalam pengerjaan suatu project jig Tools Ataupun floor toolsnya Dia mengerjakan seperti tanpa beban Dan tanpa kesulitan Semuanya selalu ada solusinya di mata dia Semua yang dibuatnya terasa sangat mudah sama orang ini Kalau saya menjuluki dia Adalah si manusia bensow Karena hampir di semua projectnya ini Dia selalu muncul bersama bensow nya Nah dan si profesor kayu ini Dia mempunyai web yang menjual Berbagai macam modul Atau template Bentuk dan ukuran Jika kalian kesulitan untuk membuatnya Atau menirunya Kalian bisa cek di webnya aja Di wordgear.ca Satu Aku suka membuatnya Kita sudah selesai Kita akan fokus pada helm Boba Fett Ini adalah helm Boba Fett tradisional Sampai update Untuk versi yang di Mandalorian Nah dan di urutan pertamanya ini Adalah I like to make stuff Dia tidak sepenuhnya woodworkers Karena dia selalu bisa membuat apa saja Yang ada di pikiran kepalanya Ada kayu Besi Kaca Akrilik Elektronik Tanah Semen Pokoknya bahan yang dia gunakan Dia sangat tidak kesulitan untuk mengerjakannya Semua yang dikerjakannya Pasti dibilang isi di mata dia Makanya guys Subscribernya aja Sekarang mencapai 3,14M Nah untuk webnya Kalian bisa mampir aja di I like to make stuff Dot com Nah dan itulah top 10 woodworker versi Batswood Nah kira-kira kapan ya Batswood ada di salah satu mereka gitu Semoga aja nanti Amin Terima kasih udah nonton channel Batswood Dan tetaplah berkreasi dan berimajinasi tanpa batas Bye